Curhat tentang adikmu lah, kenapa enggak adikmu sendiri yang curhat? Enggak, tapi aku cuma media, kalau ngomong-ngomong. Oke, tapi hati-hati ya, mis ini lagi live nih, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk nama-mu, nama adikmu, karena saya tidak ingin setelah viral amitatik, dong. Kenapa sih? Misalnya, suara saya kemana ya, mis, dia enggak mau pulang, mis. Malu sama tetangga, sama, sama apa-apa namanya, kemarin petahari. Beliau juga bekerja, juga teman dindis. Tapi kali ini, majikannya, emang, gimana ya, kemarin tangan gitu, loh, mis. Itu kemarin, saya lihat aja, mas, saya harapnya, tai kucing itu di, saudari kemukaan, loh, mis, dan cowok itu. Akan saya gilinan orangnya. Apa yang tadi temennya telpon itu juga? Empat hari? Sebenarnya, apakah temennya yang tadi telpon itu, yang empat hari tadi? Ya, yang baru kejam, empat hari. Terus? Ya, itu silasinya gimana ya, mis. Dia minta aku melapau. Cuman aku kan, kalau dimana kau, kalau suaminya suruh pulang. Kalau enggak pulang, pulang aja. Tapi dia ingin pertahanan dulu, mis. Tapi dia minta susah, emang ketaku, mungkin susah. Ini dia juga pernah finish, kayak gitu. Tapi sekarang majikannya enggak rewa banget ya, ibu. Oke. Nah, kalau dia enggak sanggup, ya solusinya cuma satu. Kamu harus membayar majikan, dong. Yuruh dia pulang. Ya, sebenarnya sudah tirang ya, mis. Sudah. Apa-apa yang suruh pulang kalau enggak kuat? Tapi kalau kamu pulang, mampu satu tahun, dulu lagi ke sini. Tapi dia enggak mau, mis. Malu sama tetangga, sama keluarga juga. Baru empat hari, loh, mis. Kalau bisa dipertahankan dulu, tapi enggak kuat. Loh, ya kalau enggak kuat ya, ya. Mis, besar loh, tingkat lima loh. Kalau standar, mis. Dia enggak muluk-muluk, bentarnya masih standar. Cuman tolong dimanusiakan orang yang lebih baku. Mis, itu pergi terbatu ya. Tolong kasih, apa namanya. Maksudnya jangan enggak, kita selalu berbatu itu. Oke, karena baru empat hari ini. Saya enggak bisa komen apa-apa, ya, Maya. Kan kita juga tidak mendengarkan dari sisi majikan. Intinya adalah coba pemberit ke KJRI aja, deh. Aku tadi enggak suruh, mis. Katanya enggak suruh pemberit ke KJRI. Tapi enggak berani. Aku baru, katanya. Terus enggak suruh telefon agent-agent yang ngomong. Dia ada beli yang nyariin. Pertama-tama, Mbak Ajikan kan dia. Pertama gitu, dia ngomong. Kalau itu sering kontak lagi pembantu, yang namanya empat hari itu lari. Mis, yang mau bantunya di lu aja pulang. Enggak, melalui itu enggak pulang kok. Cerita dia. Kamu enggak ngomong. Dia teleponnya agent-agentnya. Kamu enggak ngomong kalau dulu. Karena ada pembantu di sini enggak peta. Sering ngomong para medit-medit. Apa namanya? Pembantu. Dia juga enggak tahu. Soalnya majikannya itu temen dari agent-agentnya itu. Bingung sama ya. Kalau empat hari ya. Solusinya kalau memang enggak kuat, ya suaminya suruh nebos aja. Suaminya atau ibunya ikhlas enggak. Soalnya biasanya gitu kan auranya dia membuat majikan marah gitu. Suaminya suruh nebos ini. Iya. Karena mungkin suaminya enggak ikhlas mungkin. Jadi auranya pada dirinya itu tidak. Tidak membuat orang senang. Atau mungkin dia hamin atau seperti apa. Bener enggak? Jadi kalau enggak ada restu dari keluarga atau izin suami itu sangat sulit loh auranya. Iya mis, aku tahu. Tidak, iya. Dia baru membuat doa-doa juga sama. Iya, yang minta doa aja. Kalau kalian tidak ada, dia tidak bisa minta uang, ya minta doa. Suaminya harus ikhlasin, dibantu doa mungkin. Karena saya percaya dengan doa bisa merubah segalanya. Doa ibu itu bisa tembus ke langit ketujuh. Menembus ruang dan waktu. Tadi, dia takut kalau jahat masalah kayak gini. Tepuk-tepuk orang tua pinggir terus. Kan dia selalu kurang beruntung. Masjidnya selalu jahat terus. Iya, sama percaya dengan nantur mundur. Apa ibu? Nantur mundur. Ya mungkin dia ada di masa lalunya yang belum selesai. Ya harus jujur sama orang tua. Karena doa orang tua tembus, mbak. Kalau dia enggak berani jujur sama orang tua, kepikiran uang tua. Tau orang tua, kepikiran dia, terus dia. Saya itu pernah lho, ada anak itu sama. Karena suaminya itu ikhlas tapi enggak ikhlas. Akhirnya kerjaannya gagal semuanya. Akhirnya kita minta izin sama suaminya. Lai enggak ikhlas pulang, no. Lai ikhlas doa, no. Sampai sekarang melembar 8 tahun. Itu semua bukan dari orang lain, dari diri kita, mbak. Kita belum selesai dengan diri kita. Orang selalu gagal, itu pasti ada sesuatu yang terindah. Karena orang butuh proses. Ya kita enggak usah ngomong dosa apa yang dia buat. Intinya sekarang adalah minta buka pintu rejeki. Ke Tuhan, lewat orang tua, lewat suami, itu aja, mbak. Saya yakin majikan berubah kok, mbak. Majikan hongkong itu ganas di awal kok. Mereka lembut, ya. Hah? Gimana? Mbak, 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 mbak. Mbak, mbak, mbak. Itu terlalu muluk-muluk bagi saya. Dia baru kerja 4 hari. Majikan cuma ngancam dia. Kalau dia kerjanya enggak bagus, akan dipotong. Jangan ngomong, dia dipotong gaji, wang dia belum gajian kok. Baru 4 hari, sayang. Iya, tapi mis, datang itu 1 hari udah dimarahin terus, mis. Dia itu, yang sobat itu, yang kewilinan. Lagi itu, itu tahu enggak, kalau saya ratai kucing itu kan ada kucing yang tiga. Itu tersenyokin ke bukanya. Maka itu enggak, enggak so... Ya bener sih, mis. Ya kurang manusia, wilah lagi, kumak. Saya ngomong baik-baik yang bisa. Aku loh, mis, ya. Majikan ku baik semua. Alhamdulillah ya. Aku kan, aku ya juga enggak tahu kucing. Mereka ada sopan santun. Aku, mereka sampai suka enggak tahu, aku juga sedih. Kan itu majikan, mbak. Kita enggak bisa ngontrol mereka. Majikan enggak ada sopan santun. Kita enggak kuat, kita yang pergi, sayang. Ya, tapi kan. Kalau pergi kemana-mana ya? Ini baru 4 hari. Kemarin aja baru, sambil berangkat. Saya repot ya. Kalau mengeluhnya terlalu parah, masih 4 hari itu bagi saya over ya. Kenapa enggak membuktikan pada semua orang harus bertahan dulu? Terus kalian harus ngasih spot, itu di luar juga sama. Jangan bilang, oh ngeberi koai pulang, oh gini-gini. Kan semakin, semakin low yo dia. Karena saya tidak bisa berbicara langsung dengan dia. Dan masih 4 hari loh. Masih 4 hari, saya bingung loh. Solusinya ya, kalau enggak kuat memang pulang. Enggak ngerti ya mbak, kalau 4 hari itu mbak harus seperti apa? Ya, kalau dia sendiri udah ngomong rezekinya bukan di Hongkong, seumur hidupnya dia tidak akan mendapatkan majikan Hongkong yang baik. Kenapa daripada mikir seperti itu, kenapa tidak berdoa bahwa majikan akan berubah jadi baik? Kemarin itu mau, waktu mencari majikan, enggak suruh ke Taiwan. Tapi dia takut bahasanya itu dari meluati, Miss. Tapi dia makanya enggak mau ke Taiwan. Mungkin kalau di Hongkong enggak sojo itu loh. Mungkin negara lain kan apa namanya sojo itu loh, Miss. Bingung sih mbak, mau ngasih solusi 4 hari soalnya kalau dia 1 bulan, itu aku wani garcep sama majikan, ini lah saat 4 hari loh. Kan apa-apa? Saya tahu gak, Miss, itu katanya wosok telur enggak bisa, mbak Ajin sampai ngomongan. Aku wosok telur enggak, posilu kenapa? Enggak dengar aku mbak, suara anginnya lebih besar mbak. Enggak dengar loh. Kenapa? Katanya ngomong-ngomong pelur enggak bisa, enggak lapor ke agent. Maksudnya ini udah lapor ke agent, ngomong-ngomong pelur enggak bisa. Saya ngomongin apa, tuh. Kasih sepatu ke jara ini. Ya Allah. Nah dia masih baru loh mbak, lenggah gaji standar. Repot ya. Kerjaan, kerjaan yang dia... Ngerti? Gini loh mbak, gini loh mbak. Gini loh. Walaupun kamu di Hongkong sudah 10 tahun, di majikan baru tuh beda aturan mbak. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia dari Indonesia datang ke sini. Majikan mungkin mikirnya dia ambil anak kan mahal sekali. Masa iya sih ngocondok gak bisa. Bener gak? Jadi ekspektasinya majikan kan dia sudah eh. Otomatis kan kalau udah eh kan mimper. Itu dalam pikiran majikan. Baik mbak, ngone samain rawame mbak. Ngone samain rawame. Aduh gak denger aku suaranya. Saya minta maaf ya. Karena 4 hari saya gak bisa ngomong apapun. Ya ada 2 cara. Yaitu nge-break, membayar majikan. Atau lanjut dengan majikan itu aja sih. Saya gak tau seperti apa ngomongnya ya kan 4 hari. Tadi telepon, temennya sudah telepon. Yaudah kita lihat aja seperti apa dan bagaimana. Saya gak bisa, gak bisa bantu mbak. Kecuali majikannya itu dari saya. Saya gak bisa bantu. Bingung saya kalau 4 hari. Ya itu aja lah dari saya. Mungkin teman-teman jam 12, jam 9, 10, 11, 12. 12, 3 jam. Oh, gelu-gelan arah-arahnya. Dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baiknya. Dan terima kasih. Bye-bye.